Di momen ini kita akan membahas berbagai sapi atau berbagai jenis sapi yang dijual di Indonesia Yang pertama yaitu ada sapi angus atau sapi berangus yang dimiliki oleh setiap farm Purworejo Sapi ini dinamakan sapi gerendong yang beberapa waktu lalu telah dibeli oleh Irfan Hakim untuk hari raya Idul Adha Yang kedua yaitu ada sapi PO atau sapi peranakan ongol Sapi ini dikenal berasal dari kabupaten Kebumen Sapi peranakan ongol ini menjadi sapi unggulan yang dimiliki oleh setiap farm Purworejo Yang selanjutnya yaitu ada sapi simental Sapi simental ini yang membedakan dengan sapi PO yaitu corak tubuhnya Kalau sapi simental ini memiliki corak putih dan coklat Sedangkan untuk sapi PO memiliki satu corak saja yaitu putih Dan setiap farm juga menjual jenis ini di kandangnya Untuk bobotnya sendiri sapi simental bisa mencapai bobot sampai dengan 1 ton Dan sapi ini menjadi sapi favorit atau unggulan ketika ingin dikesertakan dalam kontes Yang selanjutnya yaitu ada sapi pegon Sapi pegon ini menjadi sapi yang langka Walaupun langka beberapa waktu yang lalu diketahui setiap farm juga menjual sapi pegon ini Yang selanjutnya yaitu ada sapi limosin Sapi limosin ini terkenal sebagai si leher beton Karena lehernya yang sangat keras ya teman-teman Yang selanjutnya yaitu ada sapi madura Seperti namanya sapi ini berasal dari madura indonesia Dan sapi ini menjadi sapi unggulan pada saat hari raya itu latha Yang terakhir yaitu ada sapi bali Sapi bali ini juga menjadi sapi favorit ketika hari raya idul adha datang Karena sapi ini memiliki harga yang ekonomis dan daging yang berkualitas